Terima kasih, Dr. Ranjitsek. Saya pikir kita bisa mulai sekarang. Terima kasih telah menunggu kami sekarang. Dan Mr. Puji, silakan untuk share screen dan memulai presentasi Anda. Terima kasih. 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 it's needed for the administration uh for the the person who got the act of that and we know the cause of that and then uh it's for the civil and criminal law and also for insurance is your time okay bagaimana data atau jenazah yang sudah meninggal dengan data anti-mortem yakni korban sewaktu masih hidup comparison ada dua circumstance yang berasal dari pakaian barang milik korban atau benda-benda lain yang berkat pada diri korban physical evidence yaitu external dan internal pemeriksaan diri luar dan pemeriksaan diri dalam perusahaan we do the comparison of the identity within the anti-mortem data we did with the post-mortem data and we taking the circumstantial evidence side as personal belonging and also the physical evidence within the external and internal and also we do them uh the dna fingerprinting and odontology uh identification to id the person or the missing person next mr fuji bagaimana cara metode identifikasi yang baik di Indonesia ini mau visual wajah dan ciri-ciri lain membawa ciri-ciri tatu di tangan di tubuh dari lalat dan lain-lain pakaian properti yang ada pada diri-ciri kursa, topet, jatangan, gelang, dan lain-lain. Salah satunya adalah segit jari. ya di fisik carcat satu dari dasar pekan, medis misalnya bekas operasi penyakit dan cacat yang ada pada pekik kursa. podontologi misalnya ada diatakan foto, cat seperti gigi dan ciriologi golongan darah maupun DNA. okay um we do the methods of identification in Indonesia is also like the interval guidance and from the visual from the face and uh the personal belonging such as uniform and others and property from the uh the watch and everything and uh the from the physical as the tattoo the moles and everything and from the medical record and also odontology which is panoramic picture and everything and also from the uh blood type and also the DNA in this uh presentation uh mr puji would like talk about the finger prinsip silahkan mr puji jadi ada beberapa bentuk mungkin tadi sudah disebutkan pada basic jantan yaitu bentuk yang ada pada lapak tangan maupun kaki yang berbentuk horizontal ketika lengkungan pada telapak tangan dengan sifat yaitu permanen personal individu karena tidak ada yang sama tujuan adalah identifikasi personal dan 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 personal identification, as also that Dr. Kanchana already talked about the dektiloscopian dermalcoglip. Next, Mr. Puji. Ini sedikit hari, kenapa di sini sangat memiliki karakteristik, yaitu sangat individual. Kemungkinan sama sangat kecil, bahwa data temortem dapat dibuat dan disimpan di komputer. Di Indonesia ini sudah ada data PIS masyarakat Indonesia sebagian besar, yang terdaftar pada EKTP, dan di NAPIS ini berdasarkan dengan Binas Pendidikan, Binas Kependudukan, dan Catatan Sipil di Indonesia. Di situ terdaftar semua data sidik jari penduduk Indonesia, dan tidak berubah. Dengan teknologi yang dimiliki di Indonesia, sebagian besar penduduk Indonesia yang disimpan data sidik jarinya, dan bisa dibandingkan ketika terjadi rencana, atau ketika terjadi kriminalitas, atau kita temukan sidik jari pada TKP, yang ada di TKP, dan kemudian kita bandingkan dengan alat yang namanya MAMIS. Okay, from the fingerprint characteristic, it's very individual, and a very small percentage to have exactly the same for the person. And we put it into the computer for the antimortem database, and it won't change over time. As a technology that Indonesia already have for the majority, if we are having, we are 17 years old, we have to take our fingerprint data to our identity card. So right now Indonesia already have that kind of database, so it can be used for comparison for criminal cases, or the disaster cases for identification of the victim or the perpetrator. Silakan, Mr. Puji. Ini tujuan dari tibis jari adalah bisa digunakan untuk TKP, French and Inclusion, penyelidikan dan penyelidikan di latihan dana, operasi kemanusiaan, data kependudukan, data bis kependudukan, dan keperdataan. Misalnya, terjadi rencana alam atau kewala mazen, secara perkataan, ada ahli warisnya yang bisa menerima bahwa dan kewajibannya sebagai ahli waris. For the benefits of this identification is from the crime scenes, and then we do the research and investigation, and for humanitarian investigation and citizen database, and then for civil law system. So, this missing person could be identified, or this perpetrator could be identified, and if the missing person identified, then it's good for the information for the next of kin to get the identification, and also for the will that they will get from the missing person identification itself. Next, Mr. Puji. Pada gambar ini, kita sudah menjelaskan bahwa ini adalah manfaat sidik jari TKP di Indonesia. Jadi, di sini kita mendapatkan sidik jari kaki, lapak sidik jari kaki, dan ada sidik jari tangan yang diselalu kita menentukan dengan alat yang namanya mambis. Nah, ini kita gunakan lapak kaki, dan ini ada sidik jari tersangka yang melakukan pembunuhan terhadap korban. Ini ada sidik jari kita temukan di sini, tetap telapkah sepatu yang menentukan siapa tersangka dan siapa korbannya. Nah, dengan alat ini, MEMBIS, yaitu Mobil Biometric Identification System yang dimiliki oleh Indonesia. Dengan alat ini, para penyidik di kursusnya Inabis bisa menentukan secara cepat dan tepat siapa korban maupun tersangka dalam perkara derurisme yang terjadi di Indonesia. Ini kejadian bom gereja di Surabaya. Boleh minta foto pertama, Mr. Puji. Oke, dari gambar ini, kita bisa menemukan kejadian dan juga pembunuhan dari penyidik dan penyidik. Ini cara kita melakukan penyidik di kursusnya di Indonesia. Lanjut, Pak Puji. Ini kasus bom Surabaya, ya? This is from the bomb disaster in Surabaya, di gereja, ya? Di gereja, ya. At the church in Surabaya and we can found the perpetrator finger printing and then we can identify the perpetrator. Silahkan, Mr. Puji. Bantuan teknik Polri dalam penanganan tindak penyidik dan terorisme yakni ada gegana jadi penjinak bau. Jadi sebelum inabis ke TKP lakukan pola TKP gegana untuk penjinakan bom dulu dibantu oleh polis anjing pelacak laboratorium forensik bal meteor psikologi forensik DPI Indonesia odontologi antropologi dan lain-lain. Before the in-office team the fingerprinting team coming to the crime scene we also have the police dog the canine to do the investigation first and then the the bomb team to make the safety of the crime scene before the team working inside and then we also collaborate with odontology and psychology forensik and the team DVI within the DNA as well and also the laboratory team inside the investigation. silakan bisa puji identifikasi adalah mengenali usaha untuk mengenal kembali sesuatu baik benda manusia maupun hewan dan juga yang ada di TKP dan sekitarnya dalam usaha untuk mengungkap perkara pidana maupun perkata dengan tujuan kepastian hukum. Identifikasi sidik jari adalah melaksanakan segala upaya dan cara dalam pemeriksaan mengambil mengembangkan sidik jari pada jenazah kemudian membandingkan dengan data antemortem dan postmortem. Identifikasi personal dan tujuan utama adalah kepastian kubu. tenho county pertengian to the right or direct and specific law of his uh uh his breaking the law and then the identification of the fingerprinting is uh to do all the system that can be identified of victim and perpetrator to do the development of the identification of the fingerprinting on the dead body and then to compare it with the anti-mortem and post-mortem data and to make it identification of the personnel and then uh to put it in the uh direct and specific law of the case itself silakan Mr. Puji ini adalah susunan penampang sitik jari makanya ini sulit sekali berubah dan pasti ini api dermis dan dermis pori-pori lubang keringat dan lain-lain ini sudah dijelaskan tadi dari awal jenis-jenis kualitas sitik jari ditemukan adanya lubang sitik jari pada seluruh perbukaan tangan ini disini retablish ya terpotongnya garis sitik jari dan tidak terhubungnya garis sitik jari karena garis sitik jari yang terpotong menjadi titik jil dan menjadi segmen lengkung hingga alur sitik jari tidak tambah jelas reks heblosia yaitu sitik jari tipis alur sitik jari tersebut ada namun tidak tambah jelas karena tingginya garis sitik jari tersebut dan tidak didapatkannya gambaran olah sitik jari hanya berubah garis beresan sitik jari saja ini yang mempengaruhi kualitas setik jari oke uh from the picture of the uh the fingerprinting structure we already know from dr kancana and then uh we have this uh the medical anomalies as well in uh interpreting the quality of the fingerprint analysis as we know we also have the uh rich aplasia rich dysplasia which is proplasia and rich of yen so uh it's also sometime we have the challenges in uh having the fingerprint for the identification in our cases as well silahkan mister gucci jadi hal-hal yang mengaruhi kualitas sitik jari antara lain fisika yakni benturan atau gesekan yang terdapat pada sitik jari korban cuaca yakni misalnya hujan atau terlalu panas dan lain-lain suhu dan jambapan api misalnya pada korban korban kebakaran tempat dan lingkungan juga mempengaruhi secara kimia misalnya formalin kita punya pengalaman ketika korban jenasa tenggelam kemudian para tim sar menggunakan permalaman menggunakan pengawet tapi malah itu merusak sitik jari yang ada pada jenasa satu lagi serbu kopi serbu kopi itu menutup garis-garis pada sitik jari yang itu sulit sekali untuk dibersihkan ketika jenasa sudah membusu dan kedua air yang ketiga adalah penyakit ini yang bisa merusak kualitas sijari jari biologi internal dan eksternal yang ada pada tubuh korban lalu organisme baik organisme tertinggi maupun organisme serbisa misalnya dengan penyakit mata yang ada di sungai di air yang bisa mengpengaruhi kualitas sijari itu yang Yang ketiga adalah penyakit, penyakit tertentu yang menyebabkan, mempercepat terjadinya pembusukan. Air tawar, air laut, dan darat di dalam tanah, di permukaan, dan di dalam tanah itu berbeda. Terbuka dan tertutup juga mempengaruhi kualitas silik jari tersebut. Okay, the fingerprint quality can be interfered by the physics, such as the trauma, the weather, and the humidity, and the fire, or the environment itself. And then from the chemical, we have experience when we have the drowning cases of the victim, and then the search and rescue team try to prevent the decomposition, and then they put it into the formaldehyde to prevent the decomposition of the dead body. But instead, we have trouble to find the reach of the fingerprint, because of the chemical in the formaldehyde making the reach of the fingerprint is difficult to be seen. And then some of the Indonesian, we also use it to prevent the smell of the dead bodies, and also they think it can stop the decomposition. We use the powder of the coffee to spread it on the dead body, and then even if it is put into the fingerprinting, it also having trouble to reach the reach of the fingerprint itself. The water as well as also making the epidermis and dermis of the fingerprinting is difficult to be read as well. And then the biological problem is also for the organism is a big or small organism from the body, and also the predator from outside, and also by the disease from the dead body itself is also making the decomposition more faster than its normal stage. And then we also having a problem when there is a it is in the water or the sea water or in the land and on the land also have a problem is this upper the earth or are buried under the earth and also every can see the it is the open and a close environment also have have a challenge itself in the cases to identify the from the fingerprint itself. Silakan Pak Puji Nah ini hal-hal yang pengambat pembusukan. Yang pengambat pembusukan ini mempermudah kita dalam melakukan identifikasi. Jadi ketua lingkungan ini yang kemungkinan karena pengerasan akan mempersulit. Hadispora yakni kelembapan atau dan suhu panas lingkungan. Yang pengambat pembusukan ini mempermudah mengalami hidrolisis dan hidrogenesis pada jaringan lemahnya. Hidrolisis ini dimimpinkan oleh terkontohnya lecidinase atau suatu enzim yang dihasilkan oleh clostridium belsi yang berpengaruh terhadap jaringan lemah sehingga kulit akan keluar dari dagingnya. Dengan demikian akan terbentuk asam-asam lemah bebas dan itu mungkin lebih mudah daripada membedikasi. Yang kedua yaitu membedikasi yaitu lingkungan yang berusuh panas dan kering pada 12-14 minggu. Jadi jaringan menjadi keras, akan sangat keras dan kering. Daripada menjadi gelap, kering dan sangat ringan, organ-organ tubuh mengecil, tubuh akan menjadi lebih kecil dan ringan. Jadi sidik jari menjadi mengeret, mengeret, mengeret atau mengecil. Jadi dia bisa merusak kualitas sidik jari. Ya. Okay. Because of the decomposition, we know that there is because of the humidity, we can also found the dead body become adipocera. And then because of the decomposed body becoming adipocera, they have the hydrolysis of the fat. And then it could be interfering the reading of the fingerprint because the skin is losing the intact within the body. And then the other is the mummification because of the very dry environment become, the fingerprint becomes shrinking because of the dehydration rate. And then it's also making the quality of the identification of the fingerprint become quite low. So sometimes we use so many methods to take the best quality of the fingerprint. Silakan Pak Puji. Nah, ini tutupnya ada spora, jadi ini jadi kita bisa salah satunya kita bisa mengelupas tangan, telapak tangannya, kulit dari tangannya. Kemudian kita cuci dengan bersih, lalu kita masukkan di tangan kita bisa, kita masukkan tangan kita lalu dengan halat yang namanya Mambis ini. Mobil biometrik and identification system yang diberiki oleh Indonesia. yang semua warga bisa teridentifikasi melalui korbannya siapa. Ini adalah kejadian gempa bumi dan tanah longsor di Palu. Lanjut. Nah, ketiga. Atau? Ini sini dulu. Oke. Oke. Kemudian kita, ini adalah tersebut 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 keisi dari tukar dari kaki, Tsunami di Palu, pada tahun 2019. Dan kita menutupkan kekak dan kita pada mulai kesan dan kita menutupkan kekak dan kita menutupkan kekak dan kita menutupkan kekak. The mobile device we have in Indonesia, and when we put it into, we already have the database of mostly a majority of Indonesia, so when this person is Indonesian citizen, and they have, he already recorded that fingerprint database, so we can find who is this victim from the MAMBIS, the mobile identification biometric system. device in Indonesia, so it's quite easy for the MAMBIS team to take the identification from the database. Silakan Pak Puji. Ini ketika kita, pengalaman kami di MAMBIS ketika mendapatkan kasus tadi, adiposera tadi, jadi tangan, ini sangat ringan sekali, sangat kecil, ringan, dan kering pada permukaan tangan, dan ini kalau kita langsung tidak bisa. Jadi kita menggunakan asam cukak, 5% sampai 18%, lalu kita rendang, kita potong sidik jarinya ini, kita masukkan ke dalam botol tertutup. Nah, sampai berapa hari, kita tidak tahu karena masing-masing, masing-masing organ dan keadaan berbeda. Kadang ada satu hari sudah mengembang, kadang dua hari, tiga hari baru bisa mengembang dengan hasil seperti ini, ini adalah hasilnya. Jadi ketika adiposera yang kering, kita gunakan asam cukak. Mungkin mumifikasi ya, mengering ya Pak Puji. Tadi mumifikasi. So, it's also from the Kalu cases, from the earthquake and tsunami cases, but this decomposed body has become mummification because of the dry and the heat from the environment. So, we cut off the fingerprint, the finger of the body, and then we put it in the bocal of the container of 50% to 80% of vinegar acid. So, for some, a few days, we don't know how many days, but every day we check it, and if the fingerprint or the fairy dehydrate and shrinking finger, and then it become hydrate, and we can find the reach of the finger, and then we can do the printing of the finger, and then we can do the identification of the comparison from the data. Jadi, ini adalah hasil akhir daripada ini. Jadi, alat tadi yang namanya Mambis ini memang bisa menentukan identitas seseorang. Namun secara ilmiah dan secara hukum harus dipastikan dengan membandingkan secara manual, yang bisa diperanyebabkan secara hukum, secara sah, dan meyakinkan. So, from this comparison, even though we have this Mambis, Mobile Identification Biometric System Machine in Indonesia, we can find the database of the victims or the perpetrator, but we should also be doing the scientific investigation for the manually data printing. So, it can be used in the court to be very legit to use it in the court. So, that's all the presentation of the challenges in Indonesia for the in-office team to do the fingerprinting analysis. Thank you. Selain Mambis, di Indonesia juga menggunakan metode face recognition. Jadi, dengan pengenalan wajah, dengan pengenalan wajah tersangka maupun pelaku yang kita temukan, ataupun korban bencana alam jika wajahnya masih baru, kita punya alat namanya face recognition yang terhubung dengan dinas kependudukan dan catatan sipil yang ada di Indonesia. Kita bisa komparasikan dengan itu. Selanjutnya. Aku terjemahkan dulu, Pak Puji. Beside the fingerprinting system within the Mambis, in the in-office team in Indonesia, we also using that face recognition, we also already have the database of the face recognition, and we put it into internal department. If the visually of the face still can be recognized, so we also use this as the identification itself because it's already compared with the database in the department itself. Silakan Pak Puji. Oke, terima kasih atas peradanya. Mungkin ada pertanyaan lebih lanjut. Thank you all for the participant to having my lecture.